Shalom, pada akhirnya kita tiba di sesi ke-19, panggilan kedua terhadap Abraham. Ibrani 11 ayat 8, kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Biasanya ahli-ahli teolog menyebut Ibrani pasal 11 sebagai pasal iman. Pasal iman, ini pasal iman. Karena mencatat toko-toko yang memiliki iman. Nah dari antara toko-toko ini, kita lihat khususnya Abraham, Bapak Iman yang mewakili seluruh orangnya. Dan juga sebuah toko yang seperti kesimpulan dari buku SDKK. Hal Abraham pergi atau berangkat dengan percaya dan taat di ayat tersebut itu menunjuk pada kapan? Abraham pergi dengan percaya dan taat di ayat tersebut itu adalah panggilan pertama atau kedua. lewat seri sejarah penobusan dengan kita pelajari tahun-tahun keturunan yang lalu, masalah demikian dapat kita pecahkan. Dan kita juga jadi bisa menyadari banyak penyelenggaran penobusan yang penting, yang tersembunyi di dalamnya. Ada ayat yang mewakili perjalanan kehidupan Abraham dan mengekspresikannya ke dalam tiga tempat. Kejadian 11 ayat 31, kejadian 11 ayat 31, baca sama-sama, kejadian 11 ayat 31, 3, 2, 1. Lalu Tera membawa Abraham, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urukasim untuk pergi ke tanah kanan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Di situ tiga tempat disebut, yaitu Urukasim, Haran, dan Kanan. Sampai Allah memanggil Abraham ke tanah kanan, berapa kalikah Abraham, berapa kalikah Allah memanggil? Dari Urukasim, pemanggilan pertama. Dari Haran, pemanggilan kedua. Jadi total dua kali. Ini Urukasim, sekali dipanggil ke Haran, lalu dari sini dipanggil ke Tanah Kanaan. Jadi dari sini satu kali, dari sini kedua kali. Dan ini dicatat di kejadian 12 ayat 1, kisah Prasul 7 ayat 3. Nah, panggilan pertama dan kedua itu dicatat di bagian belakang buku pertama silsilat di kitab kejadian yang ditulis oleh pendeta berampak. Dan isi panggilan Abraham yang kedua kalinya ini merupakan hal yang disusun secara sistematis oleh pendeta berampak. Untuk pertama kalinya di dunia, di sepanjang sejarah. Kalau lihat kaladiah pasal 3 ayat 9, dikatakan bahwa jika kita memiliki iman seperti yang dimiliki Abraham, maka akan juga menerima berkat seperti yang Abraham terima. Jadi jika kita memiliki iman seperti yang dimiliki Abraham, maka kita juga harus, jika kita mau memiliki iman seperti yang dimiliki Abraham, maka kita juga harus belajar dan meneladani panggilan Abraham. Yang pertama, panggilan dari Urkastim. Keharan, yaitu panggilan pertama. Panggilan pertama. Di waktu perjanjian baru, Stephanus tepat sebelum mati sebagai martir, ia penuh dengan roh kudus. Kisah para rasul 6 ayat 3 sampai 5 dan 8. Dan isi tentang pemadatan sejarah penubusan di perjanjian lama yang ia khotbah, itu ada di, dicatat di kisah para rasul pasal 7 ayat 1 sampai 4. Nah, khotbah Stephanus itu dimulai dengan pembahasan mengenai iman Abraham. Mengenai iman Abraham. Dimulai dengan iman Abraham. Allah yang maha mulia memanggil Abraham dari Urkastim Mesopotamia. Di sini, ini Mesopotamia. Kisah para rasul 7 ayat 2, kita baca sama-sama. Kisah para rasul pasal 7 ayat 2. Apakah kita telah dipanggil? Apakah kita adalah orang-orang yang telah menerima panggilan dari Tuhan? Dan kita dipanggil dan sampai di mana sekarang? Kita lewat pembahasan ini, kita bisa merenungkan kehidupan diri kita masing-masing. Kisah para rasul 7 ayat 2, 3, 2, 1. Jawab Stephanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak. Dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak lelur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Mesopotamia, Urkastim. Lalu ayat 3, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini tidak ada ekspresi, tinggalkanlah rumah bapakmu. Benda berampak membuat kita memperhatikan fakta ini lewat buku seri sejarah pembahasan buku Sishila di kitab kejadian. Pertanyaannya, mengapa di saat itu tidak diperintahkan untuk tinggalkanlah rumah bapak ayamu, rumah ayamu. rumah ayamu. Tidak disebut di sini, hanya dikatakan tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu. Negerimu, sanak saudaramu. Hanya sebut negerimu, sanak saudaramu. Tapi rumah bapakmu tidak disebut di kisah parah 7 ayat 2. Itu adalah karena, maaf ini dicatat di sini ya. Maksudnya ini semua bertepatan dengan di tempat Ur. Tidak disebut rumah bapak mu hanya negerimu dan sanak saudaramu saja disebut. Kenapa? Itu adalah karena ketika Abram meninggalkan Ur Kastim, ia meninggalkannya bersama dengan siapa? Ayah, Teranya. Saat itu malah Terah yang berinisiatif untuk pergi dari Ur Kastim. Di sini, dari sini Teralah yang berinisiatif keluar dari Ur Kastim. Siapa? Tera itu siapa? Tera juga adalah keturunan Nu, keturunan Sem, keturunan Eber, keturunan yang Saleh. Tera adalah orang yang hidup bersamaan dengan Nu selama berapa tahun? Nu. Dia mati 950 tahun. Setelah lahir, 600 tahun kemudian terjadi air bah. Dua tahun kemudian, sem, dia memperankan anak, Arabaksa. Dua tahun ditambah Arabaksa memperankan Setelah, 35, 30, 34, 30, 32, 30, dan 29. Nahor memperankan Tera di usia 29. Jadi Tera lahir di saat itu. Kalau ditambah semua, di depan 600. Ketika Nu berusia 600 tahun, ketika Nu berusia 600 tahun, terjadi air bah, lalu dua tahun kemudian. Kalau digabung semua, 822 tahun. Lalu di saat itu, ketika Nu berusia 822, siapa lahir? Tera, berarti Tera dan Nu hidup semasa berapa lama? 950 dikurangi 822. Berapa? 822 ya. 1, 2, 8 tahun hidup semasa. Jadi Tera, keturunan generasi ke-19 dari Adam, hidup semasa dengan Nu selama 128 tahun. Cukup lama, semasa. Nah, selagi hidup di tempat berhala, di Urkastim ini, iman Tera, Tera yang hidup semasa dengan Nu selama 128 tahun ini. Iman Tera telah tergoyang, tergoyah, sudah tergoyah, bahkan sampai ke akarnya. Kalau buahnya, batangnya goyah, tidak ada masalah. Tapi kalau akarnya goyah, ya ini bisa jadi mati kan. Suatu hari, Abraham melihat kemegahan Allah, keagungan Allah. Yang membuat manusia tidak berani untuk memandangnya. Abraham yang merasa takut di hadapan, wibawa, kemegahan, kemuliaan Allah, pastilah menceritakannya kepada Tera. Seperti ini. Papa, semalam Allah tampak kepadaku. Dia bilang harus cepat-cepat pergi meninggalkan tempat penyembahan berhala Urkastim ini. Di saat itu, Tera pun terkejut. Dilingkupi oleh ketakutan, sehingga dalam seketika ia bertobat. Kalau seorang ayah bisa lihat kan, anak ini sedang berkata bohong atau benar gitu. Wah ini benar. Sangat jelas. Jadi Tera pun ketakutan, dilingkupi ketakutan dan dalam seketika dia bertobat. Maka Tera lah yang berinisiatif untuk pergi meninggalkan tanah itu dengan membawa Abraham, Sarah, dan Lot. Nah ketika Abraham menerima panggilan pertama, siapakah yang berinisiatif untuk meninggalkan tanah tersebut? Tera. Coba kita baca. Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Tera membawa Abraham, anaknya, serta cucunya Lon, yaitu anak Haran, dan Sareh menantunya istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkastim untuk berikut tanah kanan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Tera membawa Abraham. Dikatakan Tera membawa Abraham kan? Tera, anak sulung dari keluarga yang saleh, dari keturunan Seth. Nah, oleh karena itu, panggilan pertama itu, panggilan terhadap Abraham itu bukanlah, bukanlah sepenuhnya, bukanlah sepenuhnya karena iman. Karena iman Abraham dapat dikatakan demikian. Lalu di Haran, keturunan ke sepuluh Adam, yaitu Nu, lalu Sem, Eber, bapak-bapak lelur yang saleh, sedang masih hidup, kan? Dan di minggu yang lalu, kita telah membahas umur ketika Abraham, kapan dia masuk ke Haran, dari Urkastim. Kapan? Kita bahas. Dan dapat kita duga bahwa Abraham sampai ke situ di usianya 49 atau 50. Bisa saja sampai 49 atau 50. Setelah siapa? Siapa mati? Belek dan Nahor mati. Kemungkinan besar dalam kehidupannya. Bapak lelur yang paling tinggi. Tera, ah jogi. Dahor, lebih sebelumnya siapa? T, ah jogi. Belek yang mati. Jadi ini menjadi hal yang sangat mengejutkan. Sehingga Abraham mudah untuk taat pada firman Tuhan. Nah, dan Abraham adalah toko yang hidup semasa dengan Nuh selama 58 tahun. Maka Abraham pastilah menerima pengaruh yang baik secara langsung atau secara tidak langsung dari Nuh di Haran. Setidaknya sangat besar kemungkinan Abraham langsung bertemu dengan keturunan-keturunan yang saleh seperti Sam, generasi ke-11 dan lain-lain. Nah, kalau begitu Abraham pastilah mendengar secara detail tentang kisah airbah dari Nuh, Sam, dan lain-lain. Lebih lagi, ia akan mendengar peristiwa Taman Eden yang ia warisi dari Adam. Jadi, kalau lihat hasil akhirnya, seperti apakah kurun waktu ketika Abraham tinggal di Haran? Dapat dikatakan bahwa itu adalah kurun waktu yang dibutuhkan untuk ia menerima pewarisan iman. Di sini terjadi pewarisan iman. Nah, saudara harus mengerti ini dengan baik-baiknya. Harus mengerti dengan baik-baiknya. Jadi, sambil tinggal di Haran, di hati Abraham, bergema firman yang ia warisi. Nah, sekarang kita lihat panggilan kedua. Panggilan dari Haran, menuju ke Kanaan. Ini panggilan. Panggilan kedua. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk pewarisan iman perlu tinggal di Haran. Eh, perlu. Perlu. Perlu tinggal di Haran. Perlu tinggal di Haran untuk menerima pewarisan iman. Tetapi, Haran itu hanyalah tempat persinggahan untuk sementara. Nah, ini dua hal yang tidak bentro. Hanya sementara. Hanya sementara. Yaitu tempat, jadi di tengah perjalanan dia harus tinggal untuk sementara di tengah perjalanan. Nah, ujung-ujungnya Abraham harus meninggalkannya juga. Sebagai referensi, Maksumur 2 ayat 2. Maksumur 2 ayat 2, saya baca. Maaf. Ayat 12. Ini nubuah tentang Yesus sebenarnya. Pasal 2. Nah, saya baca ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbagialah semua orang yang berlindung padanya. Iman kita harus terus maju. Beralih dari asas sepoko. Maju. Menuju ke kesempurnaan. Penyempurnaan. Sempurna dari Yesus Kristus. Kepenuhan Kristus. Nah, tetapi karena Tera terus berlambat-lambat, Abraham pun berlambat-lambat karena kasih sayang terhadap Tera ayahnya. Arti nama tempat Haran adalah, Haran artinya apa? Ini tandus atau geresang. Padahal secara fisik, secara kelihatan, kota itu kota yang berlimpah secara materi, segala hal. Dan sangat berkembang. Namun, artinya tandus geresang. Jadi, dalam sejarah penobusan, dari sutupan sejarah penobusan, apa yang Tuhan ajarkan lewat nama tempat ini? Artinya, jika terus berlambat-lambat di Haran, maka tidak bisa mengelak untuk menjadi manusia yang gresang. Tera yang berlambat-lambat dapat diumpamakan sebagai orang percaya yang meskipun bergereja, namun belum lahir kembali. Nah, ini harus dengar baik-baik, bergereja namun belum lahir kembali. Allah ingin mengirim Abraham ke tanah kanan untuk membentangkan kehendak sejarah penobusan Allah untuk menggenapi penyelamatan umat manusia. Tetapi, karena Tera terus berlambat-lambat, Abraham al-ala menampakkan diri untuk kedua kalinya kepada Abraham. Nah, panggilan kedua di Haran itulah yang dicatat di kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kita harus bisa bedakan panggilan pertama dan panggilan kedua. Tidak boleh campur. Lalu ayat 2 di sini, ayat 1 dikatakan, Berfirmalah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutun juga kepadamu. Jadi, negerimu, sanak saudaramu dari rumah bapamu. Di sini dikatakan, di sini baru, di sini. Rumah bapamu. Kemudian, sebelumnya, negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu dikatakan. Dari Haran ke Kanan. Jadi, seperti demikian, kita pun, marilah jangan berdiam diri di tempat di mana kita sedang percaya. Kita harus terus beralih, maju, menuju ke kepenuhan Kristus. Amin. Jadi, karena bagi Tuhan ada rencana besar bagi kita semua untuk menyelamatkan seluruh manusia. Untuk memulihkan alam semesta. Bukan hanya bumi, tetapi seluruh alam semesta akan diperbaiki lewat kita. Maka rencana besar itu harus digenapi lewat kita semua. Semoga Tuhan tetap memakai kita semua dan saudara-saudara selalu tak sampai masuk ke kerajaan surga dan dipegang oleh tangan Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih.